Ya Rabbana tarafna bi anna naq tarafna Ya Rabbana ya harap nida Yaitu harap nida, harap seruan Rabbana munada mudaf Kenapa munada mudaf? Karena dia terdiri dua kalimat Diidofatkan dari kalimat pertama Rabbun Kalimat kedua isim domir yaitu naq Jadi mudaf dengan mudaf ilai Disebut namanya munada mudaf Dia mansub Alamat nasabnya adalah fatah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatiha ila hadirah Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam Al-Fatiha ila arwahil awliya wa shuhada wa salihin wa ala amat al-rashidin Ila ruhu sussal sahib al-qasidah al-habib Abu Bakar bin Ammar bin Abdullah bin Yahya Al-Fatiha ila al-Fatiha了 al-lifadah al-istifadah wal-hattha ala tamasuk bi kitab Allah sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi sallam wa dalala ala al-khair wa du'a ilal huda wa jillahu kurbi wa tawabih wa ridaah birahmatika ya ar-rahmun wa alhamdulillahi rabbil alamin shufa awladi barakallahu bikum pagi ini kita akan membahas secara lafaz dan membahas secara arti daripada doa yang masyur dan doa ini memang selalu dibaca ba'da khitamil majlis jadi setelah beres majlis doa ini selalu dibaca termasuk kita setiap kali beres ta'lim kita bacain termasuk pagi ini juga bagian dari ta'lim ta'lim wa ta'lim jadi insyaAllah juga pasti kita baca doa khitamil majlis namun awladi masih ada beberapa orang yang baca kadang-kadang kalimatnya salah karena terlalu mengandalkan pembacaannya itu dari mendengar karena doa ini sudah terbiasa dibaca dan sering terdengar akhirnya kalimatnya acak-acakan nah sehingga itu tidaklah pantas bagi para santri khususnya umumnya bagi penuntut ilmu semuanya jadi tidak pantas kalau masih ada yang salah-salah di dalam kalimat karena yang bacanya salah sudah pasti dia gak ngerti tujuan doa itu apa karena ini bahasanya bahasa Arab jadi kita pelajari dari sisi lafaz dan dari sisi makna supaya nanti khususnya santri ketika baca doa ini tidak ada yang salah lagi dan santri khususnya pada saat baca doa ini kalimatnya benar dan juga mengerti daripada arti atau maksud atau terjemah dari kalimat-kalimat tersebut ya ayat semua ini lihat bismillahirrahmanirrahim kala shaykhul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wabi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin ya rabba na' tarafna bi anna naq tarafna ini doa ini doa ini mashhur ditulis oleh alhabib abu bakar bin umar bin abdullah bin yahya masih ada masih ada keponakannya alhabib abdullah bin hussein bin tahir yang ngarang kitab sulam ut-taufiq jadi yang ngarang kitab sulam ut-taufiq ini yang ngarang ini keponakannya tapi sebagian mengatakan ini adalah gasidah habib abdullah bin hussein bin tahir disitu ada gak ada 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 majmuk majmuk habib abdullah bin hussein bin tahir ah iya tapi yang paling masyur gasidah yang berisi doa ini itu karyanya alhabib abdullah bin hussein bin tahir tapi yang apa memasyurkan itu keponakannya alhabib abu bakar bin umar bin abdullah bin yahya maraknya itu bin yahya syufat hati nih kita sedang ada di zaman fitnah sekarang hati-hati ada orang memalsukkan nasab ba'alawi ma'alawima palsu dan lain-lain semua itu tidak benar ya sudah biarkan itu gak usah dijawab gak usah didengar sudah ya baik kita fokus jadi doa yang luar biasa ini kalimat-kalimatnya dibaca di setiap majlis-majlis di perkotaan di perkampungan ini ternyata doa ini ditulis atau dikarang oleh seorang ulama alhabib abdullah bin hussein bin tahir beliau ini adalah pengarang kitab sulam taufiq jadi yang ngarang kitab sulam taufiq dengan yang ngarang kitab doa yang berjudul ya rabbana ito sama cuma nanti kalian akan mendengar bahwa ini kasfasidat atau doa karangannya habib abu bakar bin umar bin abdullah bin yahya ini dimasyurkan bukan karyanya tapi dimasyurkannya oleh beliau alhabib umar bin abdullah bin yahya ini konakannya habib abdullah bin hussein bin tahir masih sodara ini marganya bin tahir ini marganya bin yahya nah awladi perhatikan kalau kalian ditanya misal kenapa doa ya rabbana tarufna ini kok sampai mendunia yang baca bukan cuma di Indonesia bukan cuma di kotak-kotak di pulau-pulau juga dibaca bahkan di Amerika di Inggris di tanah Eropa di Afrika semua doa ini dibaca artinya bukan semua orang di dunia membaca artinya semua negara membaca doa ini ada yang mewakilkan di China China doa ini dibaca di Korea doa ini dibaca di mana doa ini dibaca artinya ada yang membaca doa-doa ini baca kenapa demikian wala di kalau kalian ditanya jawabannya dua jawaban yang pertama yang menjadi intisari kenapa sampai intisar intisar itu menyebar intisar intisar artinya intisar apa menyebar intisar jadi kalau dengar kata-kata intisar oh nyebar ini berita sudah intisar intisar artinya apa menyebar intisar al-khobaru bayna talabah intisar fi ilmadi maknanya telah intisar telah menyebar al-khobaru khabar bayna talabati antara para santri ilmah hadith di pesantren bi anna samaka sesungguhnya ikan saw fayut bakhu akan dimasak itu ikan pi hadal yaum di hari ini wahai salli bitawabili dengan bumbu-bumbu al-mashhuri yang terkenal si barzahi di alam barzah intasara artinya intasara apa intasara nah jawabannya apa walaik ini jawabannya dua yang paling mendasar jawaban pertama adalah ikhlasul mu'allif ikhlasnya seseorang yang mentaklif yang ngarang isma isma waladi isma ngarang itu gampang waladi ngarang itu gampang untuk para penuntut inu tapi belum tentu karangannya itu dibaca paling orang baca selewatan saja apalagi zaman sekarang dimana seluruh kitab itu hampir rata-rata ada di google banyak sekarang ulama-ulama muda yang sebenarnya gak bisa ngaji tapi apa rajin di google ada kalimat apa di copy paste dipencet pindahin ketulisannya dia oprek-oprek sedikit pindahin lagi dapat 100 lembar dibilang karangan dia eh silahkan terserah itu bagus gak usah gak katakan jelek tapi tapi yang paling mahal di dalam ta'lif tasnid mengarang itu bukan catatannya yang paling mahal itu adalah ikhla sunni makanya tadi Ustaz bilang banyak yang ngarang kitab tapi tidak intisyar kalian harus sudah mengerti kata-kata intisyar jangan mesti diulang-ulang jadi banyak yang ngarang kitab tapi tidak intisyar tidak manfaat kenapa karena tidak ada ikhlas seperti siapa yang ngarang kitab jurmia itu namanya siapa pengarang jurmia sheikh sheikh oh sheikh muhammad son haji sheikh daud dan sheikh muhammad itu pengarang kitab al-jurmia setelah beliau ngarang kitab jurmia kan ngarangnya pakai tinta kalau tinta itu kan mudah kena air luntur sudah beliau ngarang setelah ngarang kitab ini beliau lipat-lipat beliau pakai batu dilemparkan ke laut di pinggir laut dilemparin ingin menguji keikhlasan dalam ngarang kitab kalau enggak ikhlas hancur itu tulisan kalau ikhlas pokoknya tulisan itu ada akhirnya setelah tiga hari dalam sejarah diambil itu tulisan ternyata tulisannya masih utuh seakan-akan tidak tersentuh air uji coba ikhlas akhirnya apa ya akhirnya dari semenjak dikarang itu kitab al-jurmiah sampai detik ini tidak pernah henti-hantinya dibaca khususan di pesantren di kemana ke mekkah dibaca ke yaman dibaca di indonesia apalagi dari kecil anak-anak dicekokin yang namanya matan al-jur al-jurmiah makanya sandri indonesia kalau tidak hafal jurmiah waduh itu benar-benar kemauannya lembek lembek syekh zakaria al-ansari wiri dan beliau kalau habis sholat diantaranya apa ngulang-lang jurmiah ngulang jurmiah al-kalam al-kalam huwa al-lafzul murakab al-mukidu bilwazi wa aklam talasat terus sampai babu mansubat al-asma babu makhfudat al-asma baca ulang-ulang kerana qaidah sunahu itu dasar paling inti adalah al-jurmiah nah setelah yang kedua yang pertama dia punya ikhlas yang kedua apa yang kedua isi dari kalimatnya memiliki arti yang luar biasa dan tidak semua orang bisa membuatnya walaupun orang sekarang bisa membuat mirip bukan membuat meniru namanya ustad pernah mencoba di pesantren dulu pasidatil burdah al-madih alhamdulillah ujungnya mim itu ustad bukan acak-acak artinya kalimatnya di awal dipilih terus sampai ustad bisa membuat 48 baik 48 baik ustad buat untuk pujian kepada rasulullah s.a.w. tapi dengan kalimat berbeda tapi ujungnya mim semua ngambil dari mana dari al-burdah al-madih itu niru nyontek namanya kalau nyontek mah gampang itu latihannya santri di kobong itu begitu wala di tukuk makanya kalau inti misalnya gini inti kepengen tahu nih kepengen tahu saya ini naji di kobong ini sudah pinter apa belum misalnya sudah bisa apa belum itu itu cara ngukurnya gampang apa enti sama guru mau ngaji kitab apa di kobong enti baca dulu kayak contoh sekarang semalam ustad udah kasih tahu nah malam itu enti di kamar itu baca dari sisi kalimat oh begini artinya nanti pas enti ngaji enti perhatikan apa yang guru sampaikan sama enggak dengan apa yang enti pelajari di kamar ternyata sama udah pinter enti oh beda nih berarti belum oh pembahasan anda lebih tinggi nih ternyata anda mengerti sampai ke ini guru cuman kesini bukan enti lebih pinter hati-hati enti tapi apa tapi guru menyesuaikan yang hadir bagaimana bisa enggak kalau pembahasannya sampai setinggi itu intinya tolak kufur inti sudah ngerti seperti itu yang terbaik ayo kita baca sekarang ya rabbana tarifna bianna nak tarifna pakai kufur bianna nak tarifna ya rabbana ya har kunida yaitu harap nida harap seruan rabbana munada mudof kenapa munada mudof karena dia terdiri dua kalimat diidofatkan dari kalimat pertama rabbun kalimat kedua isim domir yaitu nak jadi mudof dengan mudof ilai disebut namanya munada mudof dia mansub alamat nasabnya adalah fat fatah kemudian ketemu kalimat i'tarofna i'tarofna ini fi ilmadi ketemu dengan domir marfu' domir mutaharik marfu' mana domir mutaharik marfu' na sama seperti dorobna fatahna artinya kami alhamdulillah i'tarofna i'tarofa fi ilmadi mabniun alat sukun li'tisali bidomiri rofin mutaharik na domir mabni alat sukun alif itu imahalli rofin kenapa li'annahu fa'il i'tarofna jadi non jadi fa'il dari kalimat mana i'tarofna nah ada satu kalian harus paham kenapa dari nun ke ain langsung disukunkan ketika baca ya rabban tarofna ya rabban ya rabban tarofna kenapa gak begini ya rabban i'tarofna karena kan asli asli fiilnya apa i'tarofa nah waladi ingat-ingat hamzah di dalam fiil itu ada dua ada hamzah wasol ada hamzah kotor hamzah wasol seperti yang ada dalam fiil amr unsur ini masuknya hamzah wasol kalau dia ketemu kalimat sebelumnya hamzahnya itu harus dibuang dalam membaca tapi kalau sedang di ejah satu-satu kalimat datangkan lagi hamzahnya makanya di dalam Al-Quran Rabbin surni dibuang hamzahnya padahal asalnya Rabbi unsurni Alhamdulillah Rabbi unsurni karena hamzah wasol dibuang jadi apa Rabbin surni anggaplah ikhfa idharnya nanti aja itu di bab tajwid kita bicara hamzah seperti apa lagi dorabaya geribu dorban pahuwa doribun wagaka madhurubun ibrib ada hamzah wasol gak ada setelah hamzah wasol sukun gak sukun huruf apa dor jadi kalimatnya ibrib ada aja kalimat sebelumnya alibnya dibuang seperti apa dalam Al-Quran anidrib bi'asokal hajar padahal ketemu a'in dengan nun huruf jar huruf jarnya an jadi tulisannya an idrib karena hamzah wasol itu harus dibuang ketika dibaca ini si nun yang tadinya sukun harokatnya dia dikasih apa dikasih kas kasro dalam kaedah sorak wasakinu iza hurrika hurrika bilkasri wasakinu huruf yang sukun iza hurrika apabila diberikan harokat hurrika maka diberikan harokat bilkasrati dengan kasro dikasih itu harokat kasro anii kenapa dikasih harokat kasro supaya bisa nyambung ke don karena hamzah wasolnya di apa dibuang anidrib bi'asakal hajar sama seperti apa igtasala yagtasilu kita ambil fiil madhi contoh igtasala kalau ada kalimat igtasala terus sebelumnya ada kalimat walaupun kalimat cuma haraf seperti apa wawuh misalnya tambah atof misalnya gini man hadoro wagtasala itu kan cuma wawuh doang tetap sukunkan itu wajib dibuang gak boleh begini man hadoro wagtasala gak boleh man barang siapa hadoro yang hadir orang tersebut wagtasala dan mandi orang tersebut gak boleh itu namanya hamzah hamzah wasol berarti harus di apa ketika dibaca ada kalimat sebelumnya dibuang jadi man hadoro wagtasala hati-hati hati-hati jangan sampai gak ngerti itu disebut hamzah wasol tapi kalau akroma yukrimu ikroman fahuwa mukrimun wadha kamukromun akrim ini mah gak bisa dibuang kalau kalau wazannya af'ala yukilu gak bisa karena ini namanya hamzah kot'i kot'i makanya wa aslih lana ada gak yang waslih gak ada tapi apa wa aslih li fi zurriyati wa akrimna bukan wakrimna tapi apa wa akrimna tapi girilan wansur ada gak wa unsurna gak ada tapi apa wa unsurna alal qawmil nah setiap hamzah wasol awledi setiap hamzah wasol awledi ketika ada kalimat sebelumnya baik adanya di fi'il madhi atau adanya di fi'il amar karena fi'il mudhari gak ada kalau fi'il mudhari itu namanya hamzah mudhara'ah iqtas ala yag tasilu ganti untuk saya jadi apa ag tasilu pakai hamzah datangkan wau jadi apa gak boleh nanti bilang wag tasilu gak boleh wa ag tasilu nah kalau hamzah wasol itu dibuang makanya ketika disini balik ya robban itarofna itu aslinya kalau dibaca satu-satu bukan ya robban itarofna melainkan apa ya robban itarofna kenapa dibuang hamzahnya karena digabungkan dengan kalimat sebelum sebelum makanya kalau inti lagi baca satu-satu datangkan hamzahnya misalnya gini ya robban ya harfun nida robban munada mudop mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dahiratun fi akhirihi robba mudop na mudop ilih misal kemudian i'tarofna jangan jangan karena dia ada apanya ada hamzahnya datangkan lagi jadi apa i'tarofna fi ilmadi mabniun ala sukun jadi fa'il dari kalimat i'tarofa jadi dibaca makanya kalau baca ya robban i'tarofna tapi kalau lagi di satu-satu kan ya robban i'tarofna paham masalah hamzah wassal paham wala di jadi ya terus satu lagi bi annana bi annana bah harafjar bah harafjar anna harpunas bin wa masdarin eh anna te harap apa watauqidin nah itu anna itu saudaranya siapa si inna ya inna anna layta la'ala lakinna berapa eh inna harfunas bin watauqidin tansibul isma watarfa'ul khabar tansibul isma watarfa'ul khabar alhamdulillah apa di imritinya tansibu innal mubtadas man wal khabar tarfa'ul ingetkan imriti ingetkan apa gitu biar maksudnya paham karena masanya masa ngaji bukan masa dengar nasihat kadang-kadang ada yang ngajar Allah kalimat maksih hati dunia ngaji kapan kapan kalimat ini jelasin ini malah jelasin nasihat jadi begini akhirnya malal maksudnya jelasin kalimatnya berarti berarti ada berapa dia inna saudaranya ada berapa inna wa anna walakinna waka'anna walayta wal'alla berarti berapa enam di imritinya apa tuh kan ini santri gimana tukang ojek ini santri gimana tukang ojek li inna anna eh itu di imriti apa li inna anna apa nah itu 2 bed panjang dia imriti panjang kalau di alfiyah lebih ringan li inna anna layta lakinna la'al ka'anna aksum malikana min amal makanya alfiyah lebih cakep sebenarnya santri udah imriti langsung alfiyah ini ngusah ngaji-ngaji kotrunada langsung ngajinya alfiyah aja karena lebih gampang nanti beres alfiyah baru kotrunada kotrunada susah loh hati-hati kotrunada susah ustad kalau ngajar kotrunada musti murojah di kamar dulu ya tapi kalau ngajar alfiyah sekarang suruh ngajar alfiyah bed keberapa sih ya wah itu jangan salah ini namanya tolib namanya karena masih pemales kalau tolib itu gak ada cerita di kamar itu talghis buku itu udah acak-acakan nah kayaknya kalau ente lihat ulama-ulama misal Gusbaha itu contoh masyur sekarang Gusbaha misal oh pinter bikin ini kenapa bikin konstruksi apa karena di kamar itu ngotret dulunya itu eh ngotret sudah rajin gitu itu tolib namanya kalau yang gak ngotret kan give it pengiamat bikin indomie minta dong ini tuwailib namanya ini namanya apa tuwailib ditasgir tuwailib belum sampai apa tuwailib li'inna anna layta lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal berarti dia ada enam ya ada apa inna anna layta ta'alla ka'anna oh lima pertama apa inna anna lakinna ka'anna layta la'alla layta mesti terakhir la'alla dulu karena kalau layta itu harapan yang tidak tidak akan pernah sampai layta syababa ya'udu ya'uman pengen muda lagi suatu hari baliknya kemudahan nah itu namanya apa layta itu artinya apa tamanni artinya tamanni itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin mustahil bagi kita kalau bagi Allah mah yang muda jadi tua yang tua jadi muda bagi Allah mah bagi kita kan susah walaupun sekarang agak gampang sih bagi ibu-ibu yang tua-tua jadi muda lagi padahal 800 tahun paham tadi li'inna anna layta lakinna la'alka anak suma dika anna layta lakinna ka'ana la'alla kalau la'alla apa li'taroji li'taroji wat tawakku kalau taroji itu apa mengharap sesuatu yang bisa terjadi tapi kalau tawakku artinya apa kekhawatiran bisa tawakku la'alla zaydan salimun aduh ini zayid selamat gak ya udah mudahan zayid selamat jayid 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 baru ini artis ilmu nahu ini tinggal nyari si bakar ada bakar disini gak ada gak ada ya bakar doro bazaid bakron bakron doro bazaid bakron si amr amr ada ini doro bazaid amron oh si jayid yang mukul si amr ternyata doro bazaid amran sahib terus wala di asma bi anna bahar fujarrin anna harfu nasbin watawqidin fansibul islam watar faul hobar na itu jadi itunya apa isim inna dia isim domir mabni ala sukun domir mutakalli ma'al ghair fi mahal linasbin jadi isim anna iqtarufna sama ini fiil madhi failnya isim domir na ya jumlah fiil dan fail fi mahal lirafin jadi khobar anna ya itu dari sisi kalimat kita baca sekarang ya rabba na'atarufna ikuti ya rabba na'atarufna bi anna na'atarufna jadi harus terdengar kofnya nanti kadang-kadang kan kalian pun bacanya apa ya rabba na'atarufna bi anna na'atarufna bi anna na'atarufna padahal apa bi anna na'atarufna sedangkan kof itu kalau ngeliat ilmu tajwid sukun mesti apa kolkola kolkola itu ada berapa hurufnya ada berapa lima pertama bak jim dal to oks baju di toko weh dari dulu gak diganti ada kutubujad alhamdulillah kalau kutubujad gatel alhamdulillah ya kan ada yang nyingkat kutubujad kop to bak jim dal kutubujad mampu kutubujad kutubujad koleh ada apa kolkola tun yajmauha kutubujad bayin lana bayin lada waqfin waqfin tursyadi alhamdulillah kolkola itu kolkola itu ada berapa dua pertama sugro sama kubro apa di itunya di itunya apa jajaria itu apa panjajaria patulatpal apa kismani kismani kolkola tun sugro kubro kubro apa kismani kolkola tun sugro kubro alalladhi fi waqfin duna sugro nah itu itu tanya usma nanti kalimat itu seja'far itu ketika ngajar itu hal-hal itu diulang-ulang jadi terngiang terngiang diulang-ulang biasa tanya kalimat apa bukan diterangin doang jelasin kalimat itu kenapa karena jadi nguatin kita juga kayak usah sekarang lagi ngajar kalian kan kalau gak ngajar usah gak ngulang-ngulang jadi dengan ngajar terulang lagi usah kadang lupa apa kalian ingat walaupun seringnya usah yang ingat karena mau tidak usah lebih pinter daripada kalian ada yang mau ngedebat usah sekarang macam-macam kurus pulang disini masih pikir mau ngedebat usah lagi berani-beraninya jadi awal apa namanya itu diterangkan supaya terulang-ulang ismani kol kolatun sugra kubra alalladhi fi waqfin dunas sugra makanya ketika maghrib antara maghrib dan isya khususnya yang kibar bawa tuhfatul atfal itu karena kalian sudah faham bawa tanya-jawab disitu tanyain tanyain apa di atuh atau latfalnya jadi ngulang terus yang besar jadi pada bisa yang jadi pada kuat yang kecil jadi pada bisa gitu ismani kol kolatun sugra kubra alalladhi fi waqfin luna kubra dan satu jangan pernah ada rasa malu dalam tolabun alim ustad jadi guru disini gak bisa ya ustad ngomong gak bisa gak ada malu ustad pasti ngam pasti belajar supaya bisa jangan jangan pernah ada rasa seperti itu aladhi ya baik jadi awladi kol-kolahnya mesti kedengeran kita ulangi ya Rabbana tarafna ini ikuti ini culang namanya ya Rabbana tarafna di anna naqtarafna di anna naqtarafna baru benar baru diijabah kalau kemarin-kemarin itu belum diijabah karena ngomongnya biya anna tarofna kalimat ngasalah artinya apa sekarang satu kalimat ini perhatikan ya Rabbana wahai Tuhan kami Allah maksudnya ini kalimat ya Rabbana ini sama seperti kita mengucapkan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbana ya Rabbana wahai Tuhan kami Allah i'tarafna kalimat i'tarafna awladi isma kalimat i'tarafna ini selalu dipakai bahasa maksudnya kadang-kadang tapi bukan fiil madinya fiil itunya masdarnya i'tarafah ya'tarifu i'tirofan kadang-kadang i'tirof yang dipakai selalu kalau nasihat ya guru-guru kita habaib kita kita harus i'tirof sama Allah kita harus memperbanyak i'tirof sama Allah i'tirof itu apa ini dido'a fiil madinya i'tarofa ya'tarifu i'tirofan nanti kalau ketemu guru-guru yang memang bahasa Arabnya bagus itu kalau pun ngomong bahasa Indonesia kata-kata ini selalu dipakai berbanyak i'tirof kepada Allah gitu i'tirof i'tirof itu apa i'tirof itu mengaku salah itu artinya i'tirof mengaku tapi atas apa kesalahan seperti santri misalnya pernah berbuat salah ngaku sama gurunya biar berkah anda punya hidup ke depan itu namanya i'tirof ustad saya pernah begini pernah begini tapi insyaallah janji gak akan melakukan lagi itu i'tirof nah i'tirof di sini kita sebagai hamba kepada Allah i'tirof ya Rabbana i'tirof ya Rabbana wahai Tuhan kami Allah i'tirof kami telah mengaku bersalah telah karena fiil madhi kami ada nun i'tirof karena nun mutakalim ma'al ma'al gher kalau tak tu mutakalim wahdah i'tirof tu berarti saya mutakalim wahdah i'tirof berarti kami mutakalim ma'al gher ya Rabbana wahai Tuhan kami i'tirof telah mengaku kami akan kesalahan diingatkan lagi mengakunya apa padahal kalimat i'tirof itu artinya mengaku salah tapi diulangi lagi ditaukidkan lagi kalimatnya diulangi sebagai taukid taukid itu kan ada taukid lafzi ada taukid maknawi yang lafzi ini lafadnya diulang lagi seperti inna zaidan zaidan ko'imun ada maknawi dia maknanya lafadnya tidak diulangi tapi maknanya masih kesitu seperti apa i'tirof ini mengaku salah dikuatkan lagi apa bi'annana dengan sesungguhnya kami anna itu kan sesungguhnya taukid dengan sesungguhnya kami i'tirofna telah bersalah kami kalau i'tirof mengaku bersalah kalau i'tirof berbuat salah cuman dua-duanya menggunakan fiil mawzi i'tirof artinya mengaku salah i'tirof artinya berbuat salah i'tirofna mengaku kami bersalah i'tirofna telah berbuat salah kami jadi diperkuat i'tirofna pakai taukid lagi sebelumnya bi'annana jadi kalau kalau kita belajar ilmu nahu waladih i'tirofna menemukan doa ini ini adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan pengakuan yang benar-benar ngaku jadi kalau bahasa manusia mah muh di apa ini udah terserah karena saya salah ya Allah itu haknya seorang hamba yang bersalah itu harus ngaku orangnya i'tirofna kalau bersalah kepada Allah gak ngaku gak minta maaf i'tirofna hari kemana Allah mah melihat gak mah melihat kita lagi ngapain sekarang bahkan Allah inna allaha ya'alamus sirro wa akhfa sirro itu rahasia wa akhfa yang lebih rahasia yang lebih rahasia itu gini sekarang enti punya rahasia gak sekarang pasti punya enti gak punya rahasia bukan manusia enti semua pasti punya rahasia rahasia itu rahasia itu bukan perkara yang orang lain ngabarin eh rahasia ya bukan begitu artinya rahasia itu sesuatu yang enti doang tau yang lain gak tau banyak rahasia yang orang itu gak perlu tau banyak baik itu fisik misalnya enti lagi cebok dipantat enti ada sesuatu perlu gak cerita ke orang lain gak perlu rahasia aja sendiri ada cenang nih satu disini gak perlu disini gerak melihat gak ada cenang magrum majnun yang gak ada rahasia semua punya rahasia nah wa akhfa wa akhfa itu yang lebih rahasia apa yang lebih rahasia artinya akan ada rahasia di masa depan enti tau gak akan punya rahasia apa tahun depan gak tau tapi Allah udah tau semuanya udah nah karena ada yang bisa kabur dari CCTV Allah gak ada santri itu harus menanamkan itu belajar menanamkan itu baik ya rabbana itarafna bi anna itarafna ya rabbana wahai Tuhan kami Allah itarafna mengaku bersalah kami bi anna dengan sesungguhnya kami itarafna telah berbuat salah kami kemudian wa anna ini sama dengan bi anna bedanya pakai waw waw nya harap atof waw harap atof harap atof itu ada berapa yang di jurnia 10 ya waw huruf atfi asyaratun wahiya waw wal fa waw apa pakai imriti biar cepat bilwawi walfa au am thumma hatta wabal wala lakin imma berapa bilwawi walfa awa am thumma hatta wabal lakin imma 10 pas enggak korupsi maksudnya kalau korupsi jendah harap atof berarti ada 10 waw fa au am thumma dan seterusnya ini atof kemana wa anna atof kepada bi anna jadi iktirofnya kita dalam doa ini mengaku apa bi anna yang pertama pengakuan kita yang kedua pengakuan kita apa wa anna dan sesungguhnya kami asrafna kalimat asrafa waladi itu fiil madhi sama dengan iktarufna sama dengan iktarufna artinya fiil madhi bertemu dengan domir mutaharrik marfu asrafna itu adalah fiil madhi yang memiliki hamzahnya kotor tadi gak dibuang bacanya bukan begini wa anna nasrafna bukan tapi wa anna asrafna gak boleh dibuang kalau hamzah ini apa artinya asrafna waladi isma lampunya lampunya matiin lampunya matiin waladi alhamdulillah naji disini enak langsung kena matahari langsung enak matahari apalagi kalau pepohonan gak ada apa kita tebang aja ha ha agen nah syaf waladi isma kata-kata asrafa asrafa itu fiil madhi yusrifu fiil mudare israfan masdah perhatikan kata-kata israf ini selalu dipakai di dalam bab fiqih itu di bab wudhu di bab apa wudhu kalian biar faham dulu kata-kata israf itu apa kita faham kalimat israf di bab wudhu kita fahamnya kita ambil biar tambah ilmunya di zubat apa di zubat makruhuhu filma'i haythu asrafa ah walau minal bahril kabiri iktarofa tapi dibaca dibuang gak hamsahnya hamsah apa tuh ketemu banyak di quran ada hamsah di hadis banyak pokoknya makruhuhu filma'i haythu asrafa gak dibuang dia mah karena koti hamjah kotak dia mah gak begini makruhuhu filma'i haythus rofa ma haythu asrafa walau minal bahril kabiri itu itu harus ngerti kalau disuruh dikte kadang-kadang guru itu ngetes dikte robin surni ada orang robin surni nulis ro ba nun sod ro nun iya yang yang kedengeran hamzah gak kedengeran jadi gak ditulis nah itu hamzah kedengeran pakai ilmu karena itu hamzah wasol ketika dilangsungin dia hilang tapi kalau dipecah kalau ditulis dia tetap ada robin surni makruhuhu filma'i haythu asrafa walau minal bahril kabiri ghtarafa apa kata-kata israf kebiasanya kita kata-kata israf diterjemahkan apa berlebihan apa artinya berlebihan penggunaan airnya di atas yang diperintahkan kudu itu kan tiga kali nyuci muka eh malah empat kali mentang-mentang banyak air kadang-kadang banyak yang di masjid orang melakukan israf hati-hati itu keran dibuka dia cuci muka dia lama banget itu kan air terus kalau dia mau gosok dulu mukanya airnya tutup dulu buka nawaitur tutup dulu airnya biar tidak apa tidak terbuang hati-hati nah asrafa itu melebihi batas kalau sudah lebih batas itu sudah jadi keburukan apapun yang melebihi batas jadi buruk makan itu bagus tapi kalau lebih jadi buruk obat sampai ada mujahir di sini sampai penuh isi mati gak bisa nafas mas sulusun li to'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi nabi suruh ngebagi tiga sulusun li to'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasi kalau ini gak bukan dibagi sulus wa sulusun li to'amihi wa nisfusun sulus li syarab wa nisfusun li nafas pantasan nafasnya bau bau kenapa to'amnya terlalu kasir di sini jadi hawanya itu memuncak jadi keluar itu bau sampai tetanggan makan apa sih bangke apa sih yang dimakan padahal bukan makan bangke makannya makan pizza tapi kebanyakan akhirnya ngeluap jadi hawa apa bau hawa bangke tadi syuruh wa annana asrafna jadi kata-kata asrafna itu berlebih-lebihan kalau dalam kehidupan manusia bukan berlebih-lebihan lebih baik apa asrafna bimakna israf al-israf bimakna melampaui batas nah kata-kata melampaui batas ini sambungkan ke hadis nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala ngajarkan ke nabi ala inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi artinya hima apa batas kalau ini melewati batas berarti menjalankan haram bukan menjalankan haram nah asraf itu artinya melampaui batas nah biar ini ngerti batas maksudnya apa sih melampaui batas ini kembali ke hadis nabi alawa inna likulli malikin hima hima itu apa perbatasan alawa inna himallahi maharimuhu pembatasan Allah itu apa maharim maharim itu apa yang diharamkan nih dengerin ini usad kasih contoh ini tembok yang dihalalkan ini dari sini yang diharamkan ini batas ini yang disebut syubhad kalau ada orang melewati batas berarti masuk kemana ke haram kalau ada orang di luar batas berarti masih dimana dihalal kalau orang di perbatasan syubhad bisa jadi dia masuk kemana ke haram kalau tidak buru-buru balik ke halal nah asrafah itu artinya melampaui batas maksudnya melampaui batas itu apa melampaui perbatasan yang Allah jadikan perbatasan antara halal dengan hak haram nah ini dalam doa kita mengaku apa wa annana dan sesungguhnya kami asrafna telah melampaui batas kami batas mana maksudnya ini batasnya gusti Allah jadi artinya melakukan haram kan sudah melampaui berarti melakukan haram nah ini pengakuan kita kepada Allah kemudian yang terakhir ala ladho diatas neraka ladho ashrafna kami telah mendekat ashrafna karena sama itu wazan akroma jadi gak dibuang hamzahnya karena hamzah kotor alhamdulillah ashrafna kami telah mendekat maksudnya apa saking banyaknya dosa sampai kepada neraka kami ini terasa sudah dekat pengakuan kita kepada musti Allah dan Allah maha tahu segalanya maksudnya 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 di dalam Al-Quran apa kuntum ala syafa kufratil minan nari terus fa angkothakum minha kalian ini sudah ada di bibir neraka maksudnya sudah dekat ke bibir neraka fa angkothakum minha kemudian diselamatkan oleh Allah dengan apa hidayah artinya orang yang berbuat maksiat itu seakan-akan dia mendekatkan diri kemana ke neraka nah kita sama nih ngaku atas neraka itu kami telah mendekat artinya kami berbuat maksiat di dunia sehingga kami telah mendekati neraka akhirnya apa jawabannya fatuh baik nanti insyaallah besok kita lanjut masalah fatuh atau mungkin nanti sore atau nanti maghrib intinya fatuh kita lanjutkan insyaallah kita membahas baik-baik doa ini karena dua sisi subhanallah membutuhkan waktu nah harusnya kalian itu harus paham ini pendidikan seperti ini muraja'ah baru dua tapi ke bawah kita muraja'ahin tes kita punya kemampuan fatuh oh paknya pak apa nih oh jawab tub oh dari kalimat tabah ya tubuh taubatan pahuwa ta'ibun wadha kama tubun tub fi'il'amah oh oh diasah itu waktu-waktu kosong lagi diem lagi istirahat jangan dibuang-buang begitu saja Ayyawallahu a'lami sallallahu ala seyyidina Muhammad al-Nabi lumi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin